Alam-alam yang gaib dan alam yang lebih gaib daripada yang gaib Alam yang lebih gaib dari yang gaib Beliau untuk keempat kalinya menerima operasi Jadi operasi tadi empat kali ya Umur tiga tahun, masih dalam ngomongan halimah Asadiyah, terus umur berapa? Sepuluh tahun, iya Terus, di saat beliau akan menerima wahyu pertama Akan diangkat jadi Rasul Beliau juga mengalami pembedahan Dan yang keempat Mau melakukan Israq Me'raj Ini betul-betul satu peristiwa yang luar biasa Sebab beliau dengan perjalanan Israq Me'raj ini Langsung memasuki alam Yaitu alam gaib Saya dalam kesempatan yang lain pernah menguraikan Bahwa Israq Me'raj ini merupakan empat pengalaman Yang berbeda satu dengan yang lain Yaitu pengalaman beliau dengan buruknya Dari Mekah Lalu ini yang pertama Lalu yang kedua beliau sesampainya di Palestine Beliau diberi alat Untuk naik Alat ini disebut Me'raj 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 itu kalau dimaknai secara luku Ordo Tempat naik Alat untuk naik Itu Me'raj Me'raj Bagaimana sih kata tahu Dan tidak diceritakan Cuma ya Kira-kira seperti lift gitu Liftnya hotel-hotel yang besar itu Ditarik ke atas Jadi Nabi yang ditarik dengan lift ya Tidak apa-apa ya Ini alam kedua ini Kalau dari Mekah ke Palestine Ini alam biasa Bumi-bumi kita ini biasa Ini yang disebut Alam syahadat Alam dunia Alam bumi Alam nyata Alam fisik Tapi dari ini Dari Palestine Dengan alam Untuk naik yang disebut Me'raj Nabi ya Sudah mengalami hal-hal yang luar biasa Beliau Yang disebut katanya Langit pertama Dua, tiga Ketemu dengan Nabi-Nabi Yang sudah Ratusan ribuan tahun itu Nabi ada Ya juga Wujudnya Selama alaikum Malah Nabi Ibrahim Nabi Yusuf Nabi Isa Nabi Musa Bukan lain Ini Ini yang sudah Terjadi ribuan tahun Dialami langsung Nabi Temunya bicara Bicara Ngomong biasa itu Malah beliau ini Diantar terus oleh Malaikat Mikael sama Mila Kecara Jibril Terus Sampai ke satu batas Nah ini Ini Mulai naik Ini Ini namanya Alam Gari Alam Gari Atau disebut Alam Malakut Alam Malakut Sampai di satu batas Batas ini namanya Pengperhentian Berakhirnya Semua perjalanan Muntah Sidra Sidra ini batas Al-Muntah Tempat berhenti Tempat berakhir Jadi ini Sebagai stasiun Ya Sebagai Apa Stasiun Yang jahat di bawah Sampai disini Stop Ini Namanya Sidra Tul-Muntah Nah Sampai disini Nabi itu Diberi Dibisiki oleh Malaikat Ibril Nabi Ya Maaf Saya Dan Malaikat Mikael Tidak bisa Terus Mengiringi Penjaringan Ke atas Yoh Kata Maaf Kondisi kami Tidak memungkinkan Disana ada Alam yang lain Daripada yang lain Kalau saya Jibril ini Masuk ke sana Tanpa izin Allah Tidak seorang Makhluk pun Diizinkan oleh Allah Selama ini Kecuali baru Sampai Baru Penjaringan Saya Saya Sampai hari ini Belum Diizinkan Untuk Masuk Ke Penjaringan Makhluk Tuh Saya Sendiri Iya Ini apa Saya Ya Gitu Apa Gak ada Mi'eretnya Sampai disitu Alat Alat Naik Lisnya Sampai Disitu Disitu Entah Bagaimana Caranya Nanti Masuk Ya Kira-kira Ngawang Gitu Kira-kira Ya Kira-kira Seperti Atronut Itu Di atas Itu kan Misau Ngambang Itu Kita Sendiri Sudah Pertanya Pada Atronut Tapi Kepada Nabi Repet Bagaimana Bagaimana Gila Hika Dirasional Rasional Gitu Ya Nah Ini Setelah Sampai Disana Ternyata Bila Sendiri Ya Ijen Kelen Nah Ini Alam Di atas Muntaha Tadi Itu Disebut Alam Jabaru Jabaru Nah Disitu Nabi Kadang-kadang Repet Wah Repet Muntah Pemahun Terima kasih Dari Biasa Biasa Sumpah Alhamdulillah Alhamdulillah Belautan Sinar 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 Aung Eh Lepet Tunggal Ya Apa Indahnya Bagaimana Semua Itu Itu Pohon Yang Daunya Seperti Teringanya Kaca Keteat Bahasa Keteat Bahasa Sebenarnya Enggak Jauh dari itu Enggak bisa dilukis Kenal Sehingga Kalau kita Maka kacamata Ukuran Sini Enggak 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 Sini Nggak bisa Nggak bisa Enggak bisa Coba Beliau dalam wujudnya sebagai manusia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan ini. Ternyata akhirnya memang beliau dipersiapkan oleh Tuhan untuk langsung bertatak muka, bertemu, berbicara langsung dengan Allah. Ini Mustafa, jadi Nabi itu bukan sekedar teori, bagaimana saudara akan mempercayai seorang dokter yang belum pernah hidup dan mencoba di praktikum, belum pernah mencoba di laboratorium, belum pernah dia itu mencobakan, apa itu namanya, obat-obat itu pada manusia atau pada binatang, eksperimen. Bagaimana akan mempercayai dia, kalau cuma teori, seperti, ya kebanyakan kita kalau ada orang sakit itu, wapet, Oh, ini obat ini, 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 ini diturut di kape, so, gak karu-karu, aku nyakit ini. Oh, manusia yang ngomong itu semuanya cuma ngomong, so, lu sama yang lorongi, oh, ngeekan, kayak keting manis, ngeekan, ngeekan. Tak mikir, mau ngungkul itu, terus, spesialis, kejahatan. Jadi kalau orang itu, tidak mengetahui dengan nyata, baik pengalaman pribadinya, maupun kemampuannya, dan latihan-latiannya, pengalaman-pengalaman, tidak mungkin dia itu bisa dipercaya, untuk memegang tugas. Ya, benda, nah ini, 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 cara logika. Begitu juga, Nabi. Jadi, kalau Nabi tidak mempunyai kekuatan fisik dan mental rohania, tidak dipersiapkan oleh Allah, untuk melakukan hal-hal yang aneh bin ajaib, yang berarti gaib, hingga beliau, di dalam peristiwa itu, merah, sekaligus telah langsung memasuki empat alam. Dan ternyata alam ini memang ada empat. Kan, masing-masing alam itu mempunyai hukum alam sendiri-sendiri. Gak sama. Jadi kalau ada orang yang mau bersik tegang urat, semua mau diukur dengan hukum alam di sini, hukum alam bumi, iya, hukum di sini yang pakai. Sebab, akibat, ini, alat positif, ini, negatif, ini, begini, ini. Ya, semua kimia-kimia itu. Terus, dengar, wah, Pak Aya, ini saya ingat ceriteranya ikan yang ada di akuarium. Ikan yang di akuarium itu memang dia ada sempat untuk melihat alam yang lain. Alamnya dia cuma di dalam, apa, air cok. Kalau kita bisa wawancara sama ikan ini, eh, ikan. Dunia itu apa? Dunia itu air. Kalau kita tanya apa pengalaman yang indah-indah? Ya, rupo. Uh, tuget. Apa? Ya, cuma cerita di situ, kak. Dia kita beritahu. Oh, goblok kamu. Loh, kenapa goblok? Saya paling pinter. Loh, ah, karena makhluk yang lebih hebat. Apa? Sapi. Apa, sapi? Gak ada. Dia memang gak pernah lihat itu. Bagaimana dia akan melihat sapi? Hah? Ada alam lain itu. Dia kalau diintas hati, lah, repot. Diintas kok banyak. Ini lho, 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 sapi, lho, iku. Macam kita ini yang mau kuminter dengan ilmu teknik dan ilmu akal, rasio, segala macem. Gak percaya alam-alam, lho, apa gak ada. Cik, gak ada. Aduh. Mereka, oh, itu nonset. Sapan jempol. Sorga, ah, sorga yang sini, Hollywood ini, sorga. Kok mau cari-cari yang bukan-bukan? Dia itu begitu. Gak percaya seperti, persis ikan ini tadi. Ikan dalam akwarium itu. Mbok siang apa-apa. Anak, kan percaya. Anak slender gak percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini. Oh, dia geleng-geleng. Moh, 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 percaya. Ah, Nabi, Nabi. Sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat. Langsung malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli dua kali. Dua kali. Ini, wujud saya, sebenarnya. Nabi mampu dua kali melihat malaikat Jibril. Ini Al-Quran disebut. Bertemu dengan alam-alam yang saya terangkan tadi. Yang namanya alam malakut. Pertama, alam syahadah, alam nyata, alam bumi. Terus, alam malakut. Ini mulai naik sampai ke batas. Muntaha dari Sidratul. Muntaha. Terus, lebih dari itu, itu namanya alam Jabarud. Di mana malaikat Jibril sendiri dan semua mahluk tidak diizinkan masuk ke alam. Ini namanya alam Jabarud. Kemudian, sesudah itu, mustawa. Itu juga merupakan alam. Yang namanya alamul izzah. Alamul izzah. Alamul izzah ini alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa dinyatakan dengan tulisan. Tidak bisa diurekan dengan gambaran-gambaran. Tidak bisa. Bagaimana, bagaimana, tidak ada bagaimana di sana. Di mana, tidak ada di mana. Mengapa, tidak ada mengapa. Ini namanya alam Tuhan. Alam Tuhan itu tidak ada keifah bagaimana. Di mana, mengapa.